Apa arti permintaan maaf dan pertemuan perdana Sambo Putri dengan keluarga Yosua di sidang hari ini? Kita bahas bersama Nelson Simanjuntak, pengacara keluarga Yosua dan sudah bergabung pula Pakar Hukum Pidana, Asep Iwan Iryawan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, selamat malam. Saya ke Pak Nelson terlebih dahulu. Ini jadi sidang yang berat untuk keluarga Yosua karena bertemu langsung, ayah-ibu Yosua pertama kali bertemu langsung dengan terdakau utama pembunuhan Yosua. Apa respons keluarga terutama ayah dan ibu Yosua setelah mendengar langsung tadi permintaan maaf Sambo dan Putri Pak Nelson? Tolong di-unmute dulu, silakan. Terima kasih. Kompas TV yang senantiasa meliput acara ini. Sudah, sudah terakhir. Di jajaran tanah air, khususnya para penikmat dunia hukum. Dua hal saya sampaikan dulu, hari ini saya ketemu dengan Profesor Pidana saya. Saya mencoba melahirkan untuk buku beliau ke depan. Jadi jangan hanya di TV saja kita. Saya senang sekali kalau bisa kompas TV meracik mengkompilasinya. Baik, bagaimana untuk yang tadi, persidangan tadi Pak Nelson? Ini satu, the new formation of the era law in Indonesia. Ada pertemuan fakta fiksi, kebenaran, trustee, dan tentu kejujuran yang diharapkan daripada terdakwa. Luar biasa, hari ini sama minggu lalu, bisa bertemu dua keluarga. Satu keluarga yang dinyatakan baik-baik, satu keluarga yang terpidana, terdakwa, Pak Sutri. Jadi bertemu dan luar biasa tentunya apa yang dilahirkan di pengadilan tadi, pengadilan dengan secara gamblang, terang-benderang. Saya nggak tahu di luar apa ada ini suara, tetapi di dalam tidak ada lagi hukum yang tertutup. Bagaimana seorang naluri, ibu yang menutup keadilan kehilangan nyawa anaknya, kepada seorang ibu dan bapak yang menghilangkan nyawa anak orang lain. Apakah akan terjadi sebaliknya sedemikian? Di hadapan yang mulia hakim di Indonesia dan jaksa serta penasihat hukum dari terdakwa mulai gamblang. Hasilnya apa? Ini yang kedua, semuanya mengakui. Sekali lagi mengakui, baik itu Tuan Kepala Divisi Nonaktif yang sudah diberhentikan tidak dengan hormat mengakui. Dengan satu catatan, itu saja tadi. Dan ibu PC pun mengakuinya itu totaliter, tidak ada catatan. Saya lihat, ini hanya sebuah fenomena-fenomena bagaimana berubah. Pasal 340 ini menjadi pasal 338. Dan sore ini masih berlangsung dengan PAW-nya, dengan segala nurani serta aktivitas dari saksi lainnya termasuk dipandu oleh Bapak Komarudin Simanjunta. Segala macam intelijen dan semua bukti-bukti baru diperhadapkan tetap. Mulai dari kematian, mayat dikirim, diulangi lagi sampai kepada kasus-kasus yang sangat-sangat krusial, insidential, dan tragis di Indonesia. Demikian. Kalau Kang Asep mencatatnya seperti apa tadi? Permintaan maaf langsung dari terdakwa, tapi ada catatan. Kalau dari Ferdi Sambo, karena apa yang dilakukan Yosua menurut terdakwa? Ya, yang pertama acara ini memang sudah persediaan tidak ada, tapi kita hormati ya, kita hargai, kita turut pihatin ya, apa yang dikatakan oleh ayah dan ibu daripada almarhum. Soal permintaan maaf dari terdakwa ya, PC maupun PS ya, tidak apa-apa lah itu namanya orang minta maaf, Tuhan saja memaafkan. Cuma soal maaf ini akan memperingan atau merubah atau merubah, itu soal lain sekali lagi ya. Tapi sekali lagi yang penting ketika tadi dikatakan oleh Pak Nelson, mereka mengakui telah melakukan pembunuhan, ya harus jujur dikatakan sesungguhnya nanti ketika fakta-fakta ini diungkap, jangan sambil tetap berkelat dan berkilah atau berdalih lagi gitu. Apalagi menyakiti keluarga korban dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nyentuh nurani. Jadi jangan mencuka suasana emosional, jangan dipancilah hal-hal yang lain. Cukup yang kalau sudah mengakui salah ya sudah, tinggal berterus terang kan mengatakan bahwa saya melakukan itu, tapi jangan ada kalimat tapinya gitu kan. Jadi ya kalau sudah salah ya sudah, apapun juga perbuatan itu tidak bisa dilakukan. Karena misalkan katakanlah, misalkan ada perbuatan pidana sebelumnya, ya tanda petik pelecehan seksual apapun namanya, ya bukan dengan cara melakukan pembunuhan. Ya tidak akan melakukan pembunuhan, mengenai juga tidak boleh. Cukup bahwa badan persakutan melakukan pembunuhan, selesai dan mereka minta maaf. Mungkin bagi keperluan ada ketulusan, keikhlasan. Cuma saya melihat bahwa permintaan maaf di pengadilan itu hal kemanusiaan. Bukan masalah juridis, itu masalah etis. Tapi juga bisa melihat sejauh mana ketulusan permintaan maaf itu, seakhirnya nanti biarlah ahlinya yang bisa membaca. Kalau cara hukum, ya tetap dengan pembunuhan harus tetap diganjar dengan hukum. Jadi Kang Asep, permintaan maaf rasa menyesal dari terdakwa itu bisa meringankan, tapi belum tentu bergantung kepada keputusan hakim, keyakinan hakim begitu Kang? Kalau lihat pasal 44 dan sampai 51, itu ada diatur hal meringankan. Tapi kata maaf bukan hal yang meringankan, itu biarlah hati nurani hakim yang tersebut. Karena kata maaf itu biasanya diucapkan lebaran atau natal. Tapi untuk dampaknya keboni sukum itu lain soal begitu ya Kang Asep ya? Kalau minta maaf ternyata masih bohong juga, berkelis juga, berkelis juga, berdalis juga ada hatinya. Itu bukan minta maaf namanya. Oke, kalau dari Pak Nelson lihatnya seperti apa? Tadi minta maaf tapi ada catatan begitu. Karena apa yang Yosua perbuat menurut terdakwa? Tolong di-unmute lagi Pak Nelson. Belum terdengar suaranya. Ya. Meminta kami dengan Kakanda Asep, kami on time. Jadi kami nggak akan mau minta maaf karena kami tidak mau melakukan kesalahan. Saya tidak pernah terlambat di sekolah ngajar. Nah, apalagi memaafkan pembunuhan. Ini menurut agama ya, keyakinan. Tapi menurut kau HP-nya punya Profesor Asep, ah nggak ada itu. Hanya meringankan sajalah, kurangilah satu hari kebetulan hukumannya. Selebihnya hakim dengan segala kebijakannya, akan menentukan baik-buruk apa yang dilakukannya, menghilangkan nyawa orang lain. Tentu 340-338. Demikian. Kalau dari keluarga Yosua, tadi Pak Nelson setelah bertemu langsung dengan Sambo dan juga Putri Candrawati, apakah sudah tersampaikan? Apa yang selama ini masih, kita katakan belum bisa disampaikan langsung kepada terdakwa begitu? Terima kasih. Untung tadi ada jadah waktu, jadi saya mengawal mereka di ruang transit, saya tanya. Itu, kakak keperempuan, kau sudah lega? Saya tanya, Pak Yosua Samuel sudah lega? Ya, dari batin kami, sudah kami sampaikan tadi. Koperti semua, sidangnya lancar. Tinggal bagaimana kita berdoa dan hakimnya memutuskan dengan sempurna. Doanya tulus ya, bukan dorongan amplop. Nah, ini yang tadi sangat-sangat apik sekali. Sampai ini berlangsung mungkin lebih memberatkan lagi, saya lihat ini. Soalnya alat bukti lengkap sekali disampaikan. Nah, itu dia. Diperhadapkan di depan hakim. Makasih. Jadi ayah dan ibu Yosua sudah lega tadi ya, menyampaikan apa yang jadi keresahannya selama ini, apa yang jadi kesedihannya di muka hakim. Kang Asik bisa menjelaskan, posisinya keluarga Yosua ini kan bukan saksi fakta begitu ya, tapi dari saksi korban. Seberapa penting posisi saksi korban ini dalam membentuk konstruksi perkara? Yang pertama, salah satu didakwakan adalah unsur menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Nah, yang hilang nyawa itu adalah almarhum C. Nah, orang pasti kehilangan. Nah, orang tuanya, tantenya, keluarganya. Nah, disbuktikan, oh ternyata kami kehilangan. Siapa? Almarhum C. Nah, mereka menjelaskan. Di samping kehilangan, dia menjelaskan latar belakang. Ini orang baik yang tunduk patuh terhadap atasan, sekalian lain. Yang selalu mengikuti petunjuk atasan. Tapi ternyata diperlakukan dengan cara-cara adih siksaan maupun cara-cara diadab. Nah, jadi kita akan mengetahui kenapa sampai dihadirkan keluarga ini untuk membuktikan salah satu unsur. Dan mungkin juga ya, nanti akan hakim akan mengetahui perlakuan-perlakuan dari terdakwa ini ya terhadap almarhum C. Ya, bahwa asalnya begitu baik perlakuannya, tapi ternyata diperlakukan tidak baik sebaliknya. Ketika salah satu unsur telah terbukti, ya. Nah, nanti tinggal perencanaannya. Nah, perencanaannya ternyata jauh-jauh hari ya ada ketidak. Nah, kocokan yang disaksikan kemarin oleh saksinya S itu ya, bahwa ini jadi akun terbukti kan bahwa ternyata ada perencanaan yang dilakukan untuk menghilangkan atau merampas nyawa J. Nah, sekarang pihak keluarga ternyata mempunyai data-data. Nah, data-data itu yang mungkin akan disampaikan ya kepada majelis hari ini gitu kan. Nah, kita lihat juga sebelumnya kan ketika mereka bersaksi di pekaranya E juga kan. Iya, betul. Saat unsur menghilangkan atau merampas nyawa telah terbukti, tinggal unsur-unsur lain nanti berkaitan dengan kesaksian alat bukti yang lainnya. Nah, ini kan tadi soal unsur hilangnya nyawa yang didalami di saksi korban yang dihadirkan oleh majelis hakim, oleh jaksa penuntut umum di muka sidang atas perintah majelis hakim. Pak Nelson, kalau dari adik dan kekasih Yosua juga saat ini sudah dimintai keterangan begitu ya oleh majelis hakim, apa sebenarnya poin pentingnya? Tadi Anda tentu menyaksikan langsung persidangan di sana, apa yang berbeda dengan sidang saat Eliezer kemarin? Terima kasih. Sampai ini berlangsung hampir tuntas semua saksi yang sisa setuju lagi ya. Malah hakim membuka peluang ini melebar untuk merenew, mengulangi kembali kesaksian-kesaksian wanita-wanita terampil dari Sungai Bahar, melengkapi bagaimana tadinya yang lima terdakwa, tambah tujuh terdakwa, saya tahu tadi secara gamblang bintang satu itu, Brig Jan Hendra, ini menambah lengkapnya apa yang motif dan terkandung di dalam pasal 340 pembunuhan berencana itu. Ini kita konsepnya, dan ini kita harus buktikan selalu di pengadilan, dan ini kita menunggu dari penelitian hukumnya, mau disangkal apa lagi, artinya semua kelengkapan itu, satu suara, satu komando dari pusat menginformasikan, Brig Jan Hendra, ini adalah kembali ke yang sudah SP3, pelecehan seksual, sudah mati ini semua. Yang kedua, bagaimana secara transparan, alat-alat komunikasi, IT, handphone semua yang hilang, sepertinya tidak ada penyangkalan, ini semua terbukti. Oleh karena itu, ditambah lagi intelijen, para jeneral dari baik angkatan, yang tidak perlu disebut namanya, yang sedikan kesaksian, baik tertulis, yang bisa diberikan oleh penasihat hukumnya. Demikian. Kang Asep, yang menarik dari sidang ini, kalau kita ikuti bersama, memang motif ini tidak wajib dibuktikan dalam pembunuhan berencana, pasal pembunuhan berencana, tapi tampaknya hakim akan menggali motif ini, terlebih lagi saat Sambo berulang kali pihaknya ingin membuktikan soal pelecehan seksual. Kang Asep, lihat ya? Ya, yang dibuktikan memang unsur-unsur ya, nah unsur-unsur nampaknya sudah nampak, jelas, terang, benerang. Nah, mungkin hakim kelak-kelak menjatuhkan bahwa ini terbukti, nah apakah hakim berani untuk menjatuhkan maksimal, saya tahu motifnya kan, nah motifnya tadi, latar belakang dari keluarga korban itu begini, oh, setelah terdakwa itu begini, saksi-saksi lain nanti yang disebut tadi, ya, dikorban juga dari FS ini begini. Nah, mungkin hakim, saya juga dulu ketika menjatuhkan maksimal, misalkan mati atau sembur hidup, oh, ternyata motifnya begini loh. Nah, ketika motifnya ternyata antara petik sadis, ya hakim juga ya, menjatuhkan maksimal gitu kan. Tapi kalau motifnya sekarang dibuat, ternyata tadi kalimatnya, karena perlakuan anak bapak, ibu terhadap saya, nah itu berarti motif masih ada, ya, sesuatu yang disebutkan, sehingga hakim, oh, ternyata tidak tulus. Oke, itulah yang harus digali nanti untuk membulatkan keyakinan hakim begitu, Kang Asep. Pak Nelson, tadi ibu dari Almarhum Yosua meminta ke pengacara untuk mengembalikan telepon genggam atau handphone dari Yosua. Apa, apa sebenarnya yang keluarga inginkan? Sampai saat ini tidak diterima, tidak ada sama sekali begitu ya, handphone Yosua tidak ditemukan. Baik, berlangsungnya dialog di dalam pengadilan. Jadi, ibu Nda Yosua kesal juga lihat penasihat tukun itu. Pertanyaannya berulang-ulang dan sebagainya, hakim, yang mulia. Apa merasa disudutkan begitu dengan pertanyaan pengacara? Ya, supaya kami jangan berulang-ulang menjawabnya. Semua terjawab di handphone putra saya. Kembalikan semua isi handphone itu yang sudah diretas. Biar jangan berulang-ulang bahasa kita. Ini pertanyaan tidak menarik. Dan sampai tadi ada, ya isi persidangan semua dunia tahu. Bagaimana, kawan-kawan saya, penasihat tukun itu bertanya, bagaimana Pak Yosua kawin dengan istrinya? Hingga jawabannya melahirkan anak namanya Yosua dan ada peristiwa pengatur. Ini kan suatu pengantar ilmu hukum yang dikasih. Pak A, saya pilih halaman satu bab satu. Jadi, enggak apa tadi hari ini. Saya ketawa-ketawa, walau dirundung kesedihan dengan perempannya Yosua. Namun ini mungkin suatu membuka exit problem, supaya hukum itu memang ditegakkan. Sebuah kasus yang menarik, sederhana, tetapi sangat-sangat krusial di negara hukum seperti Republik Indonesia. Pak A, saya pendatanggapan soal tadi. Ya, sebenarnya kan pertanyaan itu serelevansinya. Ini dakwakan pasal 340, artinya urusan mayat. Jangan tanya masalah sahwat, apalagi tanya soal yang enggak penting, yang bukan unsur. Tidak substansial unsur begitu ya, Kang? Tapi kalau orang-orang sekarang di persidangan, nanya yang tidak kaitannya, kan dasarnya dakwaan. Kalau tidak ada dakwaan, ya dikira-kira itu nanya bakwan nanti. Kalau misalnya tadi soal barang bukti, handphone, telepon genggam yang hilang sama sekali, ini jadi hambatan dalam membuktikan, tapi hakim punya cara lain untuk mencari puzzle yang hilang itu? Barang bukti itu kan bisa dicari. Misalnya kan ke Roksi atau ke mana, dicari jangan-jangan, udah dicamai di Roksi. Harusnya kan ibu-ibunda Almarhum itu ada di pembicaraan itu. Nah, harusnya kan membuka pembicaraan itu. Kalau memang benar-benar. Nah, ketika itu sekarang barangnya enggak ada, ya tugas penegak hukumlah untuk mencari. Atau mungkin jangan-jangan di mana tempatnya. Tadi saya bilang kan, mungkin saya minta Pak Nelson sama saya mencari ke Roksi. Itu akhirnya di Roksi ada. Saya juga mencatat, kita semua mencatat tadi bagaimana jalannya sidang. Salah satunya momen ini. Ayah Brigadier Yosua dalam sidang kasus pemudaan Yosua dengan terdakar Verdi Sambo dan Putri Candrawati Saudara, sempat meminta Putri Candrawati untuk buka masker. Permintaan ini dilakukan oleh Ayah Yosua untuk usai dikonfirmasi terkait dengan foto dan video antara Verdi Sambo, Putri Candrawati, dan Yosua oleh Jaksa Penuntut Umum. Kita dengarkan bersama. Saudara Saksi, Bapak Pemerintah Barat, dan juga Ibu Rosi Juman Jinta. Tadi ada yang kurang ya, kami perlu tanyakan. Tadi saudara menjelaskan bahwa ada video, ada foto-foto yang ketika mempunyai Yosua-Yosua berfoto dengan yang tadi sebutkan Bagi Sambo dan Berdakar Putri Candrawati. Apakah yang dimasukkan di dalam foto-foto atau video itu apakah benar itu terdakwa Verdi Sambo? Apakah benar juga itu terdakwa Putri Candrawati? Tolong ke tangan, Ibu. Yang mulia, mohon izin. Dimokadu maskernya biar saya kenal. Silahkan. Silahkan saudara terdakwa, tolong dibuka masker. Saya nyari 10 wajahnya, lalu ini dibutuh-butuh dulu. Ayah, makasih yang mulia. Itu Rosi, apakah betul yang dimasukkan foto-foto yang disampaikan oleh objek Sambo, betul itu terdakwa Verdi Sambo, terdakwa Putri Candrawati? Tolong bisa disampaikan di depan persidangan ini. Ya, Kak. Tadi maskernya sudah dibuka, kalau dipoto benar. Mas Sambo benar. Betul. Kalau tadi kita lihat, dari video terlihat Ayah Yosua menahan emosi saat meminta Putri membuka masker. Pak Nelson punya cerita banyak soal tadi, sempat berbincang juga dengan Ayah Almarhum Yosua soal ini. Akhirnya kami menjadi buat ini bahan olok-olok ya. Sebuah perintah dari saksi tadi ya. Perintahkan masker dibuka, belak-belakan tidak ada lagi yang ditutupi. Hingga yang sekecil, seremeh-remeh tadi, bisa kita saksikan di studio, di pengadilan utama ini, pengadilan gedung utama di samping itu tadi, termasuk sangkalan-sangkalan. Dan cukup banyak yang unik-unik, yang aneh-aneh, yang buat para pengunjung. Pak Nelson tadi sempat bertemu dengan Ayah Yosua. Apa-apa yang disampaikan soal itu? Kami memang merenung atas hasil hari ini. Apakah kemungkinan besok ada lagi, kita hanya siap-siap. Selalu kami mengatakannya, jangan content of course, sopan dan penuh dengan kedisiplinan. Semua ini diikuti. Khususnya sesudah selesai berdua, Pak Samuel dan Ibu Rosti. Semua mengikuti perintah apapun. Ada tadi missing sedikit Mbak Vera, yang lupa jadwal-jadwal dipanggil ulang juga. Saya pikir semua normatif berjalan sesuai dengan etika peradilan. Dan apa-apa yang diharapkan juga, seperti tadi, keluarga merasa puas. Dan mereka akan siap kembali kekurangan, keterangan apalagi yang harus dipenuhi, kita akan siap pada waktunya. Ini saya pikir, semua berjalan full well done. Dan ini baru ditutup sidang untuk hari ini. Oh, ditutup sudah semuanya? Memberikan kesaksian berarti ya? Berdua hari ini. Sebelum kompetisi dibubar pun, apalagi yang mau dipertanyakan kepada kami sama Profesor Asep ini. Silahkan. Terima kasih. Kamu melangin semua dunia ini. Baik, saya ke Kak Asep dulu. Kak Asep, jadi begini. Ada mekanisme yang berbeda yang kita lihat, hari ini dengan persidangan Eliezer kemarin. Tentu ini bergantung pada gendak hakim. Tapi Kak Asep yang mantan hakim, bisakah membaca apa yang jadi tujuan hakim? Kalau kemarin itu kan 12 saksi dihadirkan langsung, berhadapan dengan terdakwa Eliezer. Kalau hari ini tampaknya bergantian. Ayah ibu Yosua, lalu adik Yosua, dan kasih Yosua, dan seterusnya. Apa dari segi psikologis itu juga berpengaruh jadi pertimbangan hakim menurut Kak Asep? Kita belajar psikologi hukum ya, baik di pakultas maupun pelatihan para hakim. Ketika psikologi hukum, kita bisa membedakan. Apa yang dilakukan oleh Eliezer adalah ketulusan. Dan ketulusan juga dari keluarga almarhum. Artinya saling memaafkan itu nampak. Ada rasa sayang anak-anak, dan ayah ibu seperti anak sendiri, seperti hubungan sebelumnya. Jadi dia menghati bahwa almarhum itu, ayah ibunya, apa yang dilakukan oleh Eliezer. Tapi kalau sekarang, secara psikologi hukum, kita lihat, ya walaupun yang minta maaf, tapi nampaknya kemaapan itu maaf sekali lagi ya. Saya harap seolah hukum makin bisa membaca, ya bahwa itu tidak tulus. Walaupun dia juga dari keluarga almarhum, dia memaafkan juga memang, tapi masih ada perasaan bahwa sakit kami ini gitu kan. Nah tapi terlepas apapun, dia mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Cuma tadi kan diminta pertobatan, itu yang menarik dari ibu almarhum. Pertobatan artinya, kalau udah minta maaf, jangan lakukan lagi, ya terbuka aja kejujuran yang dibutuhkan. Kalau orang melakukan pertobatan itu, jangan mengulangi lagi. Sebenarnya jangan tomat, udah tobat kumat gitu kan. Jadi dari sisi psikologi hukum juga dipertimbangkan, betul ya Kang Aset, dalam jalannya persidangan ini, tidak hanya normatifnya saja, pembuktian unsur-unsurnya saja begitu? Ya dilihat tadi, walau unsurnya jelas lah, itu mah udah terang-benerang. Itu sudah pasti harus dibuktikan ya. Terbukti lah, 340 itu saya berhenti taruhan, dan kumulatif nanti dengan OJ, bapapun undang-undang IT. Nanti sekarang hakim memperhatikan, artinya ada keluarga, bahasa ini biar plong gitu, keluarga saya udah plong, mengikhlaskan kepergian Al-Mahru, memang itu caranya. Cuman itu caranya dilakukan. Tolong yang melakukan itu, ketika melakukan pertobatan, di depan sidang ini, disaksikan oleh semua, mengakui sebuahnya gitu. Jangan ada kesecualian, ada apa alasan-alasan lain, yang memang akan membuka luka lama. Sementara keluarganya sudah mengikhlaskan, sudah pasrah, itu adalah takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa, tapi jangan dipermainkan juga gitu. Pak, misalkan tadi kan melalui pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas, yang mengulangi, atau sikap-sikap klak ya, misalkan, ya dalam tanda petik ya, lingkungannya justru mengatakan sesuatu yang tidak layak gitu kan. Kalau, rumah tangga Pak, istirahat rumah tangga kan harusnya tahu semua, nggak mungkin nggak tahu, tapi kan masih ada sesuatu gitu. Kalau pihak keluarga Yosua, Pak Nelson sampai sekarang merasa bahwa saksi kemarin, misalnya ART Sambo, Susi juga hari ini terdakwa, masih menutupi sepanjang sidang, dan siap jika terdakwa ingkar sampai akhir. Satu hal, catatan suri, kita sepakat dulu untuk tidak sepakat. Apa itu? Pertama kemarin, Eliezer mengakui sepenuhnya kesalahan perbuatan dugaan sama dia. Yang hari ini dua orang, Pak Sutri, Sambo, sama PC, mengakui 99 persen. Semua, saja yang kecil remeh-remeh tadi itu. Yang ketiga, jangan-jangan dari Kopas TV ini, yang Mbak Susi ada rekamannya, semua acting, semua sandiwara, semua tahu. Jadi, kalau nanti, Profesor Raseb menyelesaikan dalam kesimpulan, sementara kita sepakat atau tidak sepakat. Ini well done. Dunia hukum sudah hampir masuk dunia finishing, dan keluarga besar Yusua sudah penuh kedamaian, akan pulang ke tanah air, ke Sungai Bahar. Salam format untuk Kopas TV, kehadiran harus terpelihara selamanya. Tapi yang jelas, kalau Pak Nelson melihat sejauh ini persidangan berjalan baik begitu ya, dari keluarga Yusua ya? Tentang. Kalau dipanggil lagi, kita hadirkan. Jaksa tetap memanggil, cinta sekali, pengadilan Jakarta Selatan sama Kopas TV. Bagus nontonnya Kopas TV ya. Terima kasih sudah nonton Kopas TV selalu, Pak Nelson. Kalau, ya, kalau Kak Asep melihatnya bagaimana ini? Sekarang kan sidang masih panjang, tapi ya sebenarnya kalau dari unsur-unsur, pembunuhan berencana ini harus dibuktikan hakim. Bicara pembuktian kita sambung lagi, tapi kita ke pengadilan negeri Jakarta Selatan dulu, Pak Nelson, Kak Asep, ini konferensi pers dari pengacara Putri Candrawati dan Sambo. Kita ikuti bersama. Kita keluar main-main ini. Terima kasih. 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 Teman-teman jurnalis juga melakukan investigasi tidak seperti itu. Penyidik tidak seperti itu, advokat juga tidak seperti itu melakukan investigasi. Jadi kita bisa mengukur kredibilitas seseorang dan kredibilitas keterangan dan bukti yang disampaikan di persidangan ini karena persidangan dilakukan secara terbuka. Semoga di persidangan hari suasana nanti kita bisa menggali lebih banyak kebenaran dari bukti-bukti yang ada. Harapan kami sederhana. Pengacara Sambudan Putri tadi berharap diberikan kesempatan yang sama untuk bertanya di muka sidang. Pak Nelson terakhir, bagaimana sebenarnya kalau dari pihak keluarga melihat persidangan masih panjang tapi di pembuktian berikutnya sudah siapkah saksi-saksi yang terkait dengan fakta pembunuhan Yusuf agar terang konstruksi perkara ini? Tolong di-unmute Pak Nelson, suaranya belum terdengar lagi. Kita sudah siap, nggak ada nggak pernah nggak siap kita. 6 jam dari Sungai Bahar kemari kita siapkan ada personil 12 orang. Apalagi yang ditanyakan, seperti tadi sidang ini terbuka bebas, nggak ada yang ditantan hakim tadi. Kawan-kawan itu memberikan informasi yang nggak pas, sudah lah. Apalagi besok dikatakan ada si apa namanya reja akan dipanggil lagi, kita siap. Jadi kalau tadi kata pengacaranya Sambo dan Putri tidak diberikan kesempatan sama, tidak begitu ya kalau dari sisi pengacara Yusuf melihatnya? Satu hari satu malam loh ini, sudah sampai malam ini dari mulai terbit matahari sampai pada maksudnya. Kapan nggak ada kesempatan? Persidangan di Indonesia itu sudah terbuka gamblang biaya murah dan segalanya. Ada lagi yang curah, kompas tipis atau menyerka. Demikian. Baik, terima kasih Pak Nelson Simanjutak, pengacara keluarga Yosua. Dan persidangan, pembuktian untuk sidang dari Ferdi Sambo dan Putri Candrawati sudah berakhir tadi. Kuasa hukum masing-masing juga sudah keluar dari ruangan sidang. Dan Putri Candrawati serta Ferdi Sambo akan segera keluar untuk dibawa kembali ke mobil tahanan untuk melanjutkan sidang berikutnya. Terima kasih.